Intro Hai everyone, kembali lagi di channel Vika Art Well, di video kali ini, kita bakal ngebahas tentang penyebab Vicky Prasetyo sering kawin cerai So, buat kalian yang penasaran, langsung saja kita masuk ke videonya Sebelum menikah dengan Kalina Oktarani, sosok presenter Vicky Prasetyo memang dikenal sebagai artis yang hobi kawin cerai Tak cuma sekali, beredar kabar bahwa Vicky Prasetyo telah menikah sebanyak 24 kali Sangking seringnya kawin cerai, Vicky Prasetyo bahkan menyebut dirinya sebagai gladiator cinta Di balik hobinya yang kawin cerai, alasan Vicky Prasetyo tidak bisa mempertahankan pernikahannya, akhirnya terbongkar Disebutkan seorang indigo yang bernama Naomi, menyatakan bahwa pernikahan Vicky Prasetyo selalu gagal lantaran suami Kalina Oktarani tersebut Diikuti oleh satu sosok makhluk astral Naomi bahkan menyebutkan bahwa jenis makhluk halus yang mengikuti Vicky Prasetyo tersebut Sama dengan makhluk yang pernah mengikuti Raffi Ahmad sebelum menikahi Nagita Slavina Beruntungnya, makhluk yang mengikuti Raffi Ahmad bisa pergi dengan sendirinya Karena Raffi Ahmad memiliki aura yang bagus saat menikahi Nagita Mendengar penjelasan Naomi, Vicky Prasetyo menegaskan bahwa dirinya juga sudah menikah lagi Namun, mengapa makhluk tersebut masih ada? Naomi lalu menjelaskan alasan mengapa hingga saat ini Vicky Prasetyo tetap diikuti oleh makhluk halus tersebut Meski sudah menikah Naomi mengatakan bahwa Vicky Prasetyo belum mendapatkan pasangan dengan aura yang sama Aura tersebut dikatakan Naomi menjadi salah satu indikator kecocokan pasangan dalam menjalin suatu hubungan Maka dari itu, Naomi meyakini jika hal tersebut menjadi alasan mengapa Vicky Prasetyo sering tak bisa mempertahankan pernikahannya Oke guys, itulah tadi penyebab kenapa Vicky Prasetyo sering kawin cerai Menurut kalian seperti apa? Silahkan komen di bawah Dan jika kalian suka video kali ini Jangan lupa terus support aku dengan cara tekan tombol like Comment, share, and subscribe And see you the next video